Ya, seperti yang kita ketahui, pada hari ini ada satu event yang penting sekali saya kira, di visi workshop yang bertempat di Bali ini. Di hadapan kita juga ada banyak perwakilan-perwakilan dari ITU, ada dari Cisco, ada juga Indesan, dan sejumlah negara yang ada di sini yang ikut dalam program Digital Transformation Center yang diprokrasi oleh ITU. Dan pada tahun ini workshop berlangsung di Indonesia, saya kira ini salah satu momentum yang paling tepat, di mana kita sedang memaju transformasi digital di Indonesia saat ini. Seperti Bapak-Ibu ketahui, proses transformasi ini kita punya goal-nya, kita punya Indonesia yang kita sebutkan visi Indonesia Digital 2045, dan untuk mencapai ke sana kita bagi dalam beberapa step, antara lain pengembangan sumber daya manusia. atau talenta digital untuk bisa mengawal proses atau jurni visi Indonesia Digital 2045 itu. Nah, pada kali ini, ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Komunfo, berpersama dengan ITU dan sejumlah pelaku industri, dan sejumlah pelaku industri, apalagi adalah Cisco dan juga Kementerian Komunfo, untuk bisa memperkuat sebagai manusia Indonesia dalam bidang teknologi informasi komunikasi, dan khususnya dalam soal digital. Nah, kita membutuhkan kurang lebih 9 juta digital talent di tahun 2030. Dan itu enggak lama lagi ya, dan program ini sebetulnya sudah dilakukan sejak tahun 2018-2019, kita sudah mulai membangun yang namanya digital talent di Indonesia. Dan tentu saja digital talent ini bukan hanya tugas industri-industri saja, karena ini berkaitan dengan ekosistem ekonomi digital yang akan terbentuk nanti ya. Tetapi juga pemerintah harus intervensi, dan partian menjadi enumber untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia dalam hal ini digital talent. Nah, kita sudah berhubungan sama baik dengan digital platform yang ada di Indonesia, distribusi digital, dan teknologi promosi komunikasi seperti dengan Cisco, dengan Indosat, dan sejumlah program itu juga sudah dilakukan dengan sangat sistematis. Misalnya dengan Indosat, kita melakukan sejumlah program-program yang diampu oleh BPSDM, dengan komik form ya, misalnya dalam pelatihan untuk mebekali para siswa, mahasiswa, dan juga para pelaku industri di berbagai level dalam bentuk digital skolansi, dan juga ada yang namanya digital talent academy yang dilakukan oleh BPSDM dalam berbagai macam modul sesuai dengan kebutuhan. Lalu dengan Cisco juga kita punya program yang cukup khas juga, terutama menyasar kaum perempuan dan juga di daerah 3T. Itu kita lakukan sejumlah pelatihan. Semua ini sebetulnya berada dalam satu desain besar, di mana ITU juga ikut pengawal digital transformation di sejumlah negara untuk mengisi apa? Mengisi yang namanya kekosongan ataupun digital game. Jangan sampai nanti digital transformation itu berjalan dengan tidak seimbang. Karena dia harus bisa mengajak semuanya masuk dalam ekosistem masyarakat digital nantinya. Jadi prinsip ini juga diadopsi di tingkat global, apa yang kita kenal sebagai no one left behind. No one left behind. Nah itu sebabnya semua stakeholder baik masyarakat sipil, pelaku industri, pemerintah, dan semua pihak yang terlibat dalam satu proses transformasi digital ini memberikan kontribusinya masing-masing. Nah ini adalah hari ini kita lihat Indonesia sebagai salah satu negara yang mendapat inisiatif ya, program yang kita sebut sebagai digital transformation center ini, ini melakukan tugas-tugasnya seperti yang direcanakan oleh ITU. Kalau nanti lihat di ruangan, itu ada beberapa tamu-tamu kita dari sejumlah negara ya, ada dari Kongo tadi, ada dari Maroko, dan ada dari beberapa negara yang lain, baik dari Afrika, Amerika Latin, juga ada yang di Asia Masjid ya, dan berangka untuk bekerja sama, bertukar pengalaman ya, best practices antar negara, bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan digital talent, menyongsong transformasi digital di genera masing-masing, dan kita harapkan nanti secara global dunia baru nanti di depan itu yang sudah terkoneksi dengan cukup solid, itu bisa masuk ke dalam satu masyarakat digital yang sehat dan produktif. Terima kasih.